Kalau orang harus masuk ke situ, itu tidak kumpul selopi ya, nah, nah, ke situ. Daripada tiba-tiba ketua pintu, don't, 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 tak ya, orang. Setelah sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan NTB merilis hasil tangkap tangan kunci jawaban ujian nasional yang digunakan oleh siswa di salah satu sekolah di Kota Mataram. Aksi sidak Ombudsman ini pun mendapat reaksi cepat dari Wali Kota Mataram, Ahyar Abdu. Ahyar menilai sidak yang dilakukan Ombudsman tidak beretika dan seharusnya tidak dilakukan dengan seperti itu karena dinilai dapat mengganggu psikologi siswa yang sedang melaksanakan ujian nasional. Selain itu, Wali Kota Mataram Ahyar Abdu juga geram dengan Ombudsman yang dituding menggedor pintu kelas dengan mengerangsek masuk ke kelas tempat siswa melaksanakan ujian nasional untuk mengambil kunci jawaban tersebut. Merespon pernyataan Wali Kota Mataram Ahyar Abdu, hari ini Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB ada Rakim membantah telah menggedor pintu kelas untuk masuk ruangan tempat ujian berlangsung. Ada Rakim menyatakan tindakan yang dilakukan Ombudsman telah sesuai dengan aturan dan prosedur dalam kewenangan Ombudsman. Kami tidak masuk kelas, menggedor, tidak masuk kelas. Kami, kemudian apalagi, kemudian. Yang kami lakukan apa? Di dua tempat. Tempat pertama, itu tadi, berdasarkan kecenderungan yang kami lakukan pada lapa selama ini, biasanya kelas tidak sekuat lagi ya. Jadi nanti jangan digenalisis semua yang beri kojo atau gedelan atau enggak. Tapi ada kecenderungan. Oleh itu, ketika melakukan investasi, kami intip. Dan benar, ketika tahu asisten perhentiasi langsung ke amandan enggak, jangan lupa. Selain itu, untuk mengungkap adanya indikasi pidana dalam kasus ini, Ombudsman RI perwakilan NTB telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat. Adnan TV 9, Mataram